Sejak tanggal 9 Februari, sejumlah warga negara Indonesia di luar negeri sudah melakukan pencoblosan. Salah satunya di Riyad Arab Saudi, ada lebih dari 30.000 WNI yang menggunakan hak pilih mereka. Di hari Jumat, 38.807 data pemilih tetap atau DPT menggunakan hak pilih mereka di KBRI Riyad Arab Saudi. Di panitia pemilihan luar negeri menyediakan 9 TPS, 1 mekanisme POS, dan 11 kotak suara keliling atau KSK. Pencoblosan dilakukan mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Sementara untuk pembungutan suara lewat kotak suara keliling sudah dilakukan pada tanggal 5 hingga 6 Februari di 11 kota. Di Doha, Qatar ada 7.325 daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih mereka di hari Minggu. WNI yang masuk dalam DPT terlihat antusias. Mereka mendatangi tempat pembungutan suara atau TPS sejak pagi hari. Panitia pemilihan luar negeri menyediakan 13 tempat pembungutan suara, 1 POS, dan 1 kotak suara keliling. Sementara di Ankara, Turki, pembungutan suara dilakukan pada hari Kamis 8 Februari. Panitia pemilihan luar negeri Ankara menggelar kotak suara keliling di tiga titik di wilayah Turki. Selain di Ankara, Panitia pemilihan luar negeri juga menyediakan TPS di Istanbul. Tercatat ada 6.161 WNI yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Bukan hanya datang ke TPS saudara, WNI di Ankara dan Istanbul ini juga bisa memilih lewat kotak suara keliling.